Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali Saya mau pasang silk lab ya Jadi untuk memasang silk lab Tuh hati-hati ya Jangan sampai kita salah Nanti kalau kita salah Kepetnya, kalau bocor Waduh, repot nanti ya Ini ada caranya ya Nanti biar lebih jelas Ini jangan skip ya, ini penting banget Untuk teman-teman, barangkali untuk teman-teman supir ya Yang mau pasang silk lab Kalau untuk mekanik mungkin udah pada paham ya Sekarang banyak pengasuk yang udah bisa berbekat sendiri Kalau misalkan mau pasang silk lab Ini ada caranya ya Gak rusak Waktu kita masang aman Itu caranya ada ya Ini ya, ini udah saya siapin barangnya nih ya Nah ini ya Ini nah, ini silk labnya Tadi untuk Tendri hatnya udah saya cuci bersih ya Jangan lupa ya, ini harus benar-benar bersih nih Jangan ada kotoran Nanti kalau ada kotoran Waktu kita pasang Kendor Ini bisa bocor nih Dan untuk kemasangan Nah Iya, nanti masalahnya Janganlah semuanya pukul Ada caranya ya Ini kan ada pernya nanti ya Nanti kita lepasin dulu semuanya nih Ini ya Ada delapan nih Jadi kita gak asal masang ya Pertama Ini ya Bar yang lepasin nih Lepasin semua barnya Tujuannya apa? Dilepas Nanti kalau kita pasang Pasang Aman Ini oribos Bukan KW ini Full set ya Jadi Satu kardus tuh Packing set Jadi full set Harganya hampir 2 juta Nah ini kalau selesai ya Sekarang Ini pasang disini Terus kita pukul Dari atas Nanti kalau udah selesai Kepasang Baru Barunya dipasang Tapi Ini gak kayak gini ya Ini kan saya pasang Bukan langsung Artinya kita pukul Nanti kalau kita pukul Ini karetnya rusak pecah Kalau pecah Nanti bocor Oli bisa keluar Jadi masuk ke manipul Masuk ke Apa itu? Kenal pot Asap putih Oli boros Jadi caranya Ini ya Kayak gini Nanti ini Pakai pipa Pipa ukurannya yang Masuk Ke karetnya Ya Tapi jangan lebih Diameter dalam Jangan lebih Sisi Luar sil ya Nanti nyeplos Kalau saya pake ini Pas banget ukuran Pakai kunci Sok 13 Diameter Sok dalam Pas ya Luar Karet Nih Kalau gak pake Kunci sok Pakainya pipa Yang penting Diameter dalam Masuk Karetnya Tapi jangan Jangan melewatin Diameter luar Sil Kalengnya Soalnya Kalau misalkan Diameternya Lebih kecil dari Karetnya Nage Kencet Kayak gini Kencet Pecah Jadi masuk Ini Tuh kan Karetnya Masukkan Tuh Jadi Ngerusak Nggak ada Pake Enggak Pakai kunci sok Pakainya pipa Pasin dulu Kayak gini Lalu Jalas lurus Baru Kita Pasang Kunci sok Pakainya Kalau udah Mentok Udah Cukup Jangan Diterusin Nanti Ini Megar Kayak gicaran Semuanya Kita Pasang Pasin Lurus Semuanya Semuanya Ini Saya Pasang Semuanya Kalau udah Selesai Baru Dipasang Ringnya Pernya Bukan Ring Per Nah Cara Kayak Gitu Ya Gampang Gak Susah Pokoknya Kalau kita Pas Mukul Udah Mentok Udah Jangan Terusin Ya Yang Penting Pasin Dulu Bener Bener Lurus Kayak gini Jangan Miring Kalau udah Lurus Baru Kunci sok Masukin Pukul Dari Atas Lalu Setelah Selesai Pasang Pernya Ya Jadi Untuk Teman Teman Kalau Pasang Pasang Silep Usahkan Karetnya Lepas Dulu Terus Kita Nyari pipa Pipa Yang Masuk Ini Masuk Karet Tapi Jangan Lebih Diameternya Luarnya Ini kan Pas Sok 13 Jadi Jadi Karet Enggak Kegencet Nanti Kalau Diameternya Lebih Kedil Karet Karet Kegencet Waktu kita Pukul Nanti Pecah Pocor Nanti Kasian Yang punya Mobil Jadi Kita Kerja Harus Hati-hati Kita Jaga Apa Itu Jaga Kepercayaan Yang penting Kita Harus Perbaikan Harus Berperkeliti Bersih Jangan Sampai Ada Kerusakan Lagi Nanti Saya Pasang Semua Yang Penting Pertama Pilar Lurus Ini Jangan Miring Nah Kayak Gini Wah Ini Salah Nanti Kalau Kita Pukul Ini Malah Enggak Masuk Ini Melebar Nanti Bocor Usahkan Pas Lurus Udah Lurus Baru Pipa Atau Gunci Sok 13 Masuk Kita Pukul Dari Atas Kalau Udah Mentok Udah Jangan Dipukul Terus Nanti Dipukul Terus Ini Megar Masalah Bocor Kalau Selesai Baru Pairnya Ini Pasang Semua Ya Cara Gitu Ya Saya Mulai Lagi Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatulloh Wabarakatuh